Oke selamat malam semuanya Ya ini F-Talk edisi 14 September 2023 Seperti biasa malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin edisi 13 September Hanya beberapa yang masuk di kolom komentar dan ya inilah yang akan kita bahas di F-Talk malam ini Jadi apabila Anda ingin melihat banyak saham untuk dibahas di F-Talk selanjutnya Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas Apakah Anda ingin berinvestasi, apakah Anda sudah berinvestasi dan bagaimana analisanya sekarang Atau Anda bertanya tentang teknikalnya, atau Anda baru mau beli untuk trading swing, ataupun trend following, bebas Yang jelas tulis di kolom komentar kode sahamnya dan pertanyaannya yang lengkap ya Selengkap-lengkapnya supaya nanti pembahasannya sesuai dengan apa yang Anda harapkan tentunya ya Jadi jangan sampai cuma menulis kode sahamnya saja, nanti kita juga gak akan bisa bahas Seperti itu Baik untuk menyingkat waktu, ya kita akan segera mulai Sebelum saya mulai Silahkan apabila Anda belum subscribe channel ini silahkan subscribe Dan yang mungkin sudah merasakan manfaat dari F-Talk ini yang kami bagikan secara gratis Silahkan dukung kami hanya dengan cara klik like Baik kita langsung mulai dari pembahasan ISK Hari ini ISK kembali rebound Ya menguji 6.950 kembali Dan ya sesuai dengan apa yang kami bahas kemarin Dan di Stockholm juga Ya masih sama belum ada yang perlu kita berikan update Selama masih dalam trend like ini ya berarti masih sama dan belum perlu untuk direvisi Baik kita langsung masuk ke pembahasan saham Payef mohon view java untuk invest Kalau dari fundamental dan technical apakah berpotensi naik ataupun turun Atau turun Oke Jadi ini untuk invest sehingga pembahasan kita akan cenderung membahas untuk jangka panjang tentunya Karena ya untuk invest tentunya kita tidak akan melihat jangka pendek bagaimana Nah Apabila kita lihat dari technical sementara ini java itu masih downtrend ya Dan kalau kita lihat dari fundamental Kita lihat dari kinerja saat ini masih kurang bagus dari sisi Ya pertama memang pertumbuhan di atasnya ini cukup bagus ya di 2021-2022 Namun sayangnya kalau Anda lihat ke bawah disini terjadi penurunan profit ya Dari operasionalnya sampai dengan bottom line nya ya ini laba bersihnya juga turunnya 29% Jadi pertumbuhan itu tidak diikuti dengan kinerja efisiensi yang baik sehingga profitnya ini cukup rendah Seperti itu kemudian kalau kita lihat dari rasio profitabilitas pun disini Anda lihat bottom line nya berkisar di angka di bawah 5 Di bawah 5 ya ada 2 ada 4 dan sebagainya artinya apa bisnis ini tidak masuk ke kriteria kami Kriteria kami ya kriteria YF di peer dan peers tidak boleh kurang dari 5% Seperti itu Ini juga kami tadi lihat di kita cari konsultasi yang berkorelasi ya supaya apa Supaya orang itu kalau melihat pembahasan YF Talk itu harusnya sama dengan jawaban di konsultasi juga Tetapi disini konsultasi ini di tanggal 15 Agustus ya ini case nya itu salah satu member peer Atau peer saya lupa juga gak tau Ya ini konsultasi Java ini beli untuk trading karena nyangkut sudah lama Nah ini yang perlu kita luruskan ya seharusnya ini tidak terjadi setelah Anda menjadi member YF ya Kalau Anda baru member YF mungkin Anda bawa case-case lama atau posisi-posisi lama Anda Jadi ketika Anda trading ya trading kalau invest ya invest itu kalau bersama kita seperti itu Jadi gak boleh mencampur adukan seperti yang kami sampaikan kemarin Ya ketika Anda awal apa memulai transaksi pada sebuah saham itu trading Anda beli dengan trading Anda jual dengan trading juga Ya jangan di revisi di tengah jalan apalagi merevisi plannya Plannya ini kan harusnya baku tidak boleh dirubah-rubah Ya gitu Nah ini dirubah menjadi kalau untuk investasi bagaimana apa masih boleh averaging down Nah gitu ya jadi ini advisor saya di peer atau peer saya lupa juga gak tau ini member apa Java secara pertumbuhan kurang Terutama di profitabilitasnya konsisten turun atau tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir ini Kami cek NPM hanya 2% dan di bawah batas minimal 5% Nah ini sama dengan apa yang saya sampaikan tadi Ya sama seperti ini Jadi ketika Anda menjadi member Anda sudah bayar kami Pastikan Anda memanfaatkan fasilitas konsultasi seperti ini Ya konsultasi ini bisa berlaku untuk saham-saham yang sebelum Anda join peer atau peer atau private trading room Sebelum join EF Anda bisa konsultasikan bagaimana langkah-langkah Apakah di hold apakah ditambah atau apakah dikurangi Tentunya dengan tujuan yang sama Ya kalau trading ya trading Kalau invest ya invest seperti yang kami sampaikan Ya jadi jangan sampai Anda cuma join layanan kami tetapi pasif Ya nanti kurang optimal tentunya Kalau Anda konsultasi tentunya saham-saham yang di luar rekomendasi kami ya Kalau kenapa kok begitu karena saham-saham yang kami rekomendasikan sudah pasti Ya sudah pasti lengkap Lengkap apanya Lengkap analisanya Lengkap trading plannya Kalau trading plan ya pasti ada trading plannya lengkap Berapa TP-nya Berapa stop loss-nya Berapa alokasinya Berapa lot-nya Dan sebagainya Kalau investasi ya pasti ada analisa fundamentalnya Bagaimana plan jangka panjangnya Teknik jangka panjangnya Dan sebagainya Jadi rekomendasi EF tidak perlu dikonsultasikan lagi Karena sudah lengkap Tidak ada yang perlu dikonsultasikan lagi Tinggal Anda mau ikut atau tidak Gitu saja Karena tidak semua yang kami rekomendasikan itu Harus diikuti Bebas Anda memiliki hak untuk memilih Anda yang punya uang Anda yang memutuskan Ya seperti itu Nah seperti ini konsultasi ini juga sifatnya juga informasi ya Anda boleh pakai boleh juga enggak Kita hanya memberikan yang terbaik Kita coba yang terbaik lah apa yang kami miliki Seperti itu ya Jadi untuk Java secara fundamental Belum layak Nah bagaimana secara teknikal Kalau kita lihat dari teknikal Karena ini masih down track Kita menggunakan monthly ya Karena ini jangka panjang Nah ini menurut kami Sam Java ini relatif Ke bawah ya Masih ke bawah Dan mungkin saja dia bisa kembali Terdekat ya Mungkin dia akan mengarah turun ke level Seribu Seribu Terdekat ini Kemudian itu support terdekatnya Support kedua Di 885 Jadi ini sangat masuk akal Jika saham ini Melanjutkan down trendnya Ini down trend ya Jadi kalau kita lihat dari Kecenderungan Konsolidasi menyempitnya ini Sudah diakhiri dengan Mematahkan trend Naik ini ya Jadi sekarang ini Menurut saya Prediksi saya Jadi bisa benar juga Bisa salah Ya Mengarah turun ke 1035 Sampai dengan 880 Gitu ya Itu untuk jangka panjang Kalau jangka pendek ya Mungkin saja dia bisa naik dulu Ke 1270 Atau ke 1300 dulu Yang jelas Dinamikanya ya Nanti pasti akan ada Gitu ya Enggak ujuk-ujuk Besok langsung ke 800 Gitu enggak Karena ini view jangka panjang Seperti itu Semoga dapat dipahami ya Kita lanjut Siang Pak YF Tolong bahas saham TOTL Sekarang sahamnya di angka 378 Apakah bisa tembus Ke 400 lebih Karena saya hold Di angka 400 Pas mau bagi dividend Kira-kira Kalau terjadi penurunan Sampai berapa Berarti Sudah punya di 400 Pas mau bagi dividend Nah ini Kapan bagi dividendnya Saya juga enggak tahu ya Kita akan cek Oh ini Dividend terakhir itu Ini ya May Sudah agak lama ya Berarti cukup lama Dia punya Ya dan Kalau kita lihat dari Saat ini Sebenarnya Secara Teknikal Saat ini Kalau kita lihat dari View jangka Menengah Dia konsolidasi Sebenarnya ya Konsolidasi Direntang 420 Dengan support Di 300 Jadi disini-sini aja Artinya Kalau kita melihat Potensi penurunannya Kemungkinan besar Ke middle area Dan support konsolidasi Middle area Di berapa Disini ada Di 360 Jadi Kalau saya Karena tidak Mencari dividend Kalau anda cari dividend Saya Asumsikan Anda itu Mau investasi Gitu loh Ya Jadi Dividend itu kan Bukan untuk Trading Dividend itu Untuk Tambahan pendapatan Return Return yang hasil Dari usahanya Ya Dari usaha Si TOTL ini Gitu ya Yang anda harapkan Namun Tentunya Kalau anda Dibawa turun Misalkan Saham ini Mau naik tel turun Kembali ke Fundamental yang Anda pegang Ketika anda Mau beli itu Apa Mau Pegang jangka panjangan Pastinya Ya Saya gak tahu Apakah cuma dividend Buat Dapat dividend Apis di jual Gak bisa Karena Kebanyakan Kemungkinan besar Ketika dividend itu Setelah itu Turun Nah itu kan Kita sudah sering bahas Juga Jadi ya Dan turunnya itu Bisa lebih Besar dari Dividend yang dibagikan Dan Juga ada beberapa Saham yang gak Kembali Artinya itu ya Menjadi sebuah Komitmen jangka panjang Terpaksa menjadi jangka panjang Makanya saya tidak Merekomendasikan Untuk beli Untuk mencari dividend Dan itu tujuan jangka pendek Kalau jangka panjang Monggo Ya jangka panjang Namanya jangka panjang Pastinya sebelum anda Pencet tombol buy Sudah melihat Bagaimana fundamentalnya Sekarang dan ke depan Gitu ya Sehingga ya Mau dibawa turun kek Ya mau dibawa Naik kek Ya gak masalah Karena ya Kembali ke plannya Jangka panjang Gitu Nah ini ya Kalau anda tanya Kalau saya mungkin Kembali ke fundamentalnya ini Kalau Cari dividendnya Bagaimana fundamentalnya Kalau kita lihat Dari kinerjanya Ya relatif Kurang bagus ya Sebelum pandemi pun Dia gak tumbuh Tapi di 2002 ini cukup bagus ya Artinya tidak stabil disini Dan juga Bagusnya di 2002 itu Juga gak bagus juga Di profitnya Gitu Jadi ya Ini Gak akan lolos seleksi Di peer Ataupun peer Gitu ya Nah ini juga Relatif tipis juga Secara NPM nya Ya ini di atas 6 Di atas 5 Sorry Tapi secara average Dia bisnisnya Relatif tipis Jadi dengan Profit yang Konsisten turun Itu dikhawatirkan Ya ini Beresiko Ya semoga bisa Naik dulu lah ya Ke atas ini Ke 400 dulu Masih memungkinkan ya Ke 400 ini Karena memang masih dalam Wave naik ya Wave naik ini Bisa terjadi Selama tidak turun Lebih dari 360 Seperti itu Tolong Bahasa FPNI Apakah cocok Untuk investasi Atau trading Oke kita lihat Dulu FPNI ini Fundamentalnya Kan kalau kita investasi Kan pertama-tama yang dilihat Bukan sahamnya Harga sahamnya Tetapi fundamentalnya dulu Ya itu kalau kita ya Kalau kita melakukan Screening itu seperti itu Fundamental diseleksi Lihat teknikalnya Untuk masuk Ya Nah fundamentalnya FPNI ini Tidak layak Langsung saya bilang Tidak layak Kenapa lah Ini tipis banget Ya Itu Apalagi ini 2023 Kuartal 2 Ini minus Rugi Ya Ya ini tipis Di bawah 5 Ya kemungkinan MPMnya Sudah ketebak Saya lihat chartnya Sudah tahu Gitu ya Nah ini kita lihat datanya Based on data Ya Tidak layak Itu menurut saya Kalau menurut anda Layak Monggo Ya Mereka ada bilang Kalau menurut Kita layak Silahkan Silahkan aja Ya Seperti itu Nah kalau untuk trading Bagaimana Nah ini saham ini mulai Sebenarnya saham ini juga Cukup bagus Secara Teknikal Kalau anda mau trading cepat Kalau dia naik Ikuti aja Tapi kalau dia selesai Jangan Jangan ditahan Karena saham ini Tipikalnya Ya Apa ya Ya bahasa kasarnya Bahasa Bahasa umum Bahasa kasar umumnya Itu gorengan Seperti ini Anda lihat chartnya ini Kalau Lihat seperti ini Swingnya ya Artinya kita tidak bisa lama-lama Menegang saham ini kan Seperti itu Ya Nah Spike Ya Kemudian Spike up Spike down Dan seperti itu Jadi Ya ini hal yang lumrah Diana Abis naik Blanting turun Jadi Ya anda bisa Mengikutinya Kalau anda punya waktu ya Kalau gak punya waktu ya 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 Berpotensi Beresiko tinggi lah Seperti itu ya Baik Terakhir ya Tolong bahas saham SMIL Untuk invest Untuk invest Kita akan lihat fundamentalnya Seperti biasa Wah Belum ada Oh Sudah ada ini ya Kalau kita lihat Ini saham baru Baru Listing Tahun ini Bulan 5 Namun disini Kuartal 2 Belum ada ya Ini kuartalannya Belum ada Tapi ini Kini jadwal 2022 Ini Gak tumbuh gitu ya Nah ini Kita belum bisa rekomendasi Sekali lagi Jaf gak boleh asal ngomong ya Kalau datanya gak lengkap Ya kita gak no comment Gitu ya Ini berlaku di Membership juga Di peer-in-peer Kalau anda konsultasi Untuk investing Kemudian data yang Ada di trading view Tidak lengkap Pastinya mereka gak bisa jawab Ya karena Kita kuantitatif ya Menggunakan data Gak bisa jawab Asal-asalan Jadi disini Kalau saya lihat Sepintas sih Dia bagus Di 2021 Kemudian jatuh Di 2022 I don't know Kemudian kuartalannya Gak ada Kemudian secara Profit Disini Relatif bagus Kalau dia ada di Batam lainnya 20-an persen Tapi sekali lagi ya Kalau gak tumbuh Kita gak akan masuk Ya Jadi harus tumbuh dulu Kalau dia Di 2022 Kan gak tumbuh Nah ini kita lihat Ini kuartalan Di 2023 Ini seperti apa Apakah Sama dengan Trend 2022 Yang menurun Pertumbuhannya Atau Berbalik Naik lagi Karena mungkin Saja di 2022 Terjadi Something Membuat Pertumbuhannya itu Tertahan Atau Menurun Gitu ya Jadi itu juga perlu Dicarmati dengan baik Karena ini saham Ini baru IPO Kita perlu juga Lihat track recordnya Produknya Dan sebagainya Itu dengan secara Mendetail Nah ini datanya Gak lengkap Kita gak bisa Ngomong apa-apa Oke Seperti itu Mohon maaf loh ya Jadi Saya memang terbatas sekali Kalau Gak ada datanya Kita gak mau jawab Karena kami tidak mau Asbun Kita akan ngomong Apa yang ada Yang apa yang kami lihat Itu bagus Kita bilang bagus Kalau kita bilang jelek Ya itu Ya jelek Gitu ya Dan itu juga Sifatnya opini pribadi Prediksi kita Bisa benar Dan juga bisa salah Tentunya Ya Seperti itu Yang dapat saya sampaikan Di Ftalk malam ini Terima kasih Saya lagi Untuk Bapak-Ibu Yang sudah Berkontribusi Memberikan ide Saham yang menarik Untuk dibahas Di Ftalk malam ini Silahkan isi kembali Saham apa yang menarik Untuk dibahas Di Ftalk selanjutnya Oh iya Sebelum saya akhiri Silahkan bagi anda Yang ingin join Private Trading Room Manfaatkan untuk Promo Lucky Member Ya 3 bulan Berhadiah 3 bulan Ya ini masih Sisa Berapa Anda tanya admin saja Sisanya berapa Saya Belum update tadi Dengan admin Silahkan tanya admin Berapa sisa yang Masih ada Ya Slotnya masih ada Karena tadi Ada yang join 2 Berarti mungkin Mungkin sisa 3 atau 2 Silahkan anda tanya Ke admin di WA Ataupun di telegram Itu saja yang dapat Saya sampaikan di Ftalk malam ini Mohon maaf Sebesar-besarnya Apabila ada yang Kurang berkenan Apa yang kami sampaikan Atau mungkin Tidak cocok Dan sebagainya Sekali lagi Apa yang kami sampaikan Di Ftalk Itu adalah Opini pribadi Prediksi pribadi Dan tentunya Anda perlu Mengolah ulang Menganalisa ulang Membuat trading plan Apabila anda Mau trading Membuat investing plan Apabila anda Mau berinvestasi Dan jalankanlah itu Sebaik-baiknya Itu saja Slot malam Dan selamat beristirahat Terima kasih telah menonton